Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sobat gitu semua ketemu lagi dengan saya di channel Kang Arief Lantau channel yang membahas informasi seputar bunga burung salam satu opi pada kesempatan kali ini atau pada hari ini atau sore ini kita lagi ada di salah satu kantor perusahaan umum milik daerah ya atau perumda yaitu perumda air minum kebuatan demak dan ini ada di salah satu cabangnya yaitu yang ada di Karangawen nah maksud dan tujuan saya disini tuh mau lihat ya perkembangan sarang yang ada disini karena sebelumnya saya pernah kesini ya dan kebetulan pada waktu itu kita menemukan beberapa sarang burung gereja nah kali ini kita ada disini mau coba lihat ya seperti apa perkembangannya dan kira-kira ada berapa jumlah sarang yang ada disini tentu saja sarang yang akan kita ambil disini atau yang kita incar disini tuh sarang burung gereja ya seperti biasa karena lagi booming-boomingnya atau tren-trennya burung gereja makanya disini niatnya kita juga mau cari anak-anak burung gereja dan ini salah satu yang kita dapatkan ya dan saya bergerakan usia yang ada yang saya pegang ini atau satu karu ini sama seperti usianya yang kita miliki di rumah ya yang salah satu tuh baginya ya dan ini kita dapat satu dari salah satu sarang jadi yang burung yang saya pegang ini ya tadi sempat kita kejar-kejar yaitu ada di AC air conditioner air apa itulah intinya ya tapi intinya ada disitu sudah sempat kita kejar yang ternyata ini tadi kan sempat masuk ya nah ini sudah ketangkap ya jadi kali ini kita baru dapat satu ekor yang saya bilang ini burcok ya karena sudah gede banget sudah siap terbang dan posisi ini batiknya atau belongnya ini sudah kelihatan banget intinya seperti itu dan disini ada beberapa sarang ya yang sudah kita coba lihat ya dan salah satu diantaranya yaitu masih bergelor tapi yang lainnya belum ada dan disini juga ada beberapa sarang selain burung gereja ya dan kalau gak salah sarang selain burung gereja yang ada disini tuh sarang burung berkutut atau burung kekukur ya karena bentuk-bentuknya hampir mirip-mirip seperti itu ya nah seperti apa keseruan kita kali ini mari saja kita ikuti video oke perburuan kali ini kita awali dengan melihat yang ada di pipa besi ini ya nah disini ada satu sarang burung gereja yang letaknya tuh saya bilang aneh banget ya karena jaraknya cuma 2 meter antara tanah sama yang ditempatin ini nah kemudian kita lanjut ke bagian belakang kantor ya disini juga ada sarang ya dan ini sempat kita obrak abrik tadi yang ternyata masih berupa telur dan telurnya berjumlah 6 biji nah karena tadi pas waktu kita lihat telur yang ada di belakang babi ya nah itu kita tuh lihat satu ekor anakan burung gereja yang usianya saya perkirakan kurang lebihnya di satu bulan dan ini dia burungnya posisinya ada di belakang AC dan ini kita coba mau mengambilnya ya barangkali bisa nanti kalau misalkan gak bisa kita tinggal dulu barangkali nanti mau keluar dengan sendirinya akhirnya disini sudah kita upayakan untuk mengambilnya ya semoga nanti bisa ketemu atau bisa ketangkep gitu ya nah setelah dari belakang kantor dan di dalam kantor ini kita lanjutkan yang ada di atas pengolahan air minum BDIM disini juga ada beberapa sarang yang berada di tiang hampir semua tiang yang ada disini itu ada tiang yang besar ini tapi mungkin nanti kita akan coba lihat satu persatu kalau misalkan nanti ada baru kita ambil nah kali ini disini kita niatnya mau ambil sebetulnya ambil salah satu sarang burung gereja namun sarang yang ada disini belum netur semua yang paling asik disini atau sangat membagongkan sekali ada banyak sarang burung gereja nah diantaranya ada di belakang gedung ini yang tadi kita sudah lihat dan kebetulan yang kita tuju pertama disini jadi disini masih berupa telur ada 6 telur kalau tidak salah dan usia telur tersebut ini saya perkirakan masih belum genet seminggu kurang lebih di 5 harian dan ini kita kemudian lanjut ke bagian dalam disini ada salah satu burung yang ternyata kulit juga kita tangkap notabene masih anakan kemudian kita lanjut ke bagian atas disini di area tiang yang bersini ada salah satu sarang yang saya perkirakan ini sudah tidak ditepatin lagi karena mengingat lokasinya pun sulit dijangkau oleh burung tapi entah tidak tahu memang masih ada isinya atau belum tapi perkiraan saya ini sudah tidak ada isinya kemudian di area sini juga ada area ini yang di tengah ini di tengah ini juga ada intinya di sudut sudut tiang besi ini hampir ada semua jadi kalau misalkan teman-teman semua bingung cari anakan burung gereja letaknya ada di gedung untung yang enggak terpakai ini dan saya mohon maaf kalau misalkan suaranya agak berisik karena disini kita lagi ada di pengolahan air pengolahan air jadi suara gemerciknya itu berasa banget gitu namun yang akan kita ambil kali ini kayaknya yang ada di sebelah sini entah nanti kita dapat atau tidak yang pasti kita akan sedap dulu daripada berlama-lama langsung kita ikuti seperti apa keseruan kita disini oke kita pergi ke area sini ternyata disini enggak ada sarannya ya jadi yang saya bilang tadi itu salah yang paling banyak itu di area situ ya area belakang di apa sih kalau teman-teman bilang ini apa kalau saya bilang ini kan angin-angin ya di area angin-angin ini hampir setiap angin-angin ada semua ya nanti mungkin di lain waktu kita akan kita kesini lagi tapi kali ini kita mungkin akan ambil yang ada di sekitaran sini nah ini nanti kita dapat atau tidak ya mudah-mudahan nanti dapat ya teman-teman kemudian di ujung sini juga enggak ada enggak ada sarannya nah disitu tuh ada cuma sulit dijangkau kemudian oh ya disebelah sini juga ada ya teman-teman nah disitu juga ada di ujung sini ya nah itu itu ada sarannya mungkin kita akan coba lihat lihat dulu ya barangkali ini yang sebelah sini ada Bismillahirrahmanirrahim nah ini suaranya tuh berisik banget oke disini ada satu saran ya teman-teman nah ini ada apa-apanya kemudian di sebelah mana kita kira ya udah disini enggak ada ya oke kita pindah lagi di area yang lain barangkali ada kita kita selamat menikmati kemudian disini juga ada salah satu sarang ya kalau menurut saya ini tuh sarang burung perkutut atau tekukur kalau enggak ya burung jambul tilang ya kelihatan enggak sih intinya disitu ada ya yang saya lingkari kemudian disitu juga ada tapi ini rantingnya lebat banget ya nah disitu juga ada nah itu tuh kemudian yang ada disebelah sana juga ada nah disebelah sana juga ada tapi agak tinggian dikit sih ya nah disini juga ada intinya di setiap ini nih apa pohon-pohon yang ada disini itu tuh ada sarangnya semua ya tapi entah ada isinya atau enggak saya juga enggak tahu karena enggak kita cek ya jujur saya mau cek ya saya tuh takut ulat ya karena ulat yang ada di pohon ini nih biasanya ulatnya tuh besar-besar nah jadi seperti itulah keseruan kita kali ini yaitu di kantor perumga air minum kabupaten demak ya dan ini ada di salah satu tabangnya hasil yang kita dapatkan kali ini yaitu satu ekor anakan burung gereja yang usianya saya perkirakan ini di satu bulanan ya dan kalau bahasa sininya tuh bilang ini burung burcok ya kemungkinan masih ada sarang-sarang yang lain ya karena disini tadi sempat kelihatan banyak burung berlalu lalang ya kemungkinan di sudut manapun ini hampir ada hanya saja sarang burung gereja ini letaknya tuh agak sedikit ngumpet ya atau sulit dicari waktunya pun juga sore makanya kita enggak cari ya nah mungkin hanya itu saja untuk vlog kali ini mudah-mudahan vlog kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua sekaligus dapat memberi hiburan untuk teman-teman semua oke terima kasih untuk semuanya selamat beraktifitas kembali salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati